Halo pemirsa setia VBisnews, berjumpa kembali dengan saya Tanya Tobing dalam program VBisnews Trending Topics, berita-berita dalam negeri. BPS melaporkan inflasi bulanan Indonesia naik 0,5% pada bulan Oktober akibat kenaikan tarif daftar listrik dan harga gas LPG yang naik. Dan juga pada hari yang berbeda, BPS juga melaporkan PDB Indonesia pada kuartal ketiga 2014 terpantau melambat yaitu hanya 5,01% dibandingkan pada kuartal kedua yang mencapai 5,12% dikarenakan pengaruh ekonomi global yang mengalami perlambatan. Ekspor batubara Indonesia menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meningkat sekitar 1,50 miliar USD pada bulan September 2014 yaitu mencapai 29,36 juta ton batubara. Selain itu, Kementerian juga menetapkan patokan harga spot batubara menjadi 67,26 USD, lebih rendah 3,49% dari bulan September 2012, dan juga lebih rendah 12,20% daripada periode yang sama pada tahun 2013. Sepanjang Januari hingga September, PT Graha Emiten pengelola bioskop Blit Megaplex mengalami kerugian sebesar Rp33,35 miliar atau melonjak tajam 794,36% dibandingkan rugi bersih periode sebelumnya pada tahun yang sama. Perusahaan Bluebird yang bergerak di bidang jasa transportasi dan terintegrasi dengan 15 anak perusahaan resmi catatkan saham perdana-nya di lantai bursa dengan kode saham BIRD sebagai Emiten ke-19 tahun ini dan merupakan Emiten ke-502 dengan harga saham ditawarkan Rp6.500 per lembar sahamnya. PT Intan Baru Prana Finance yang merupakan salah satu perusahaan finance di Jakarta resmi lakukan IPO dengan kode saham IBF dan melepas sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah modal dengan kisaran harga Rp311 hingga Rp383 per lembar sahamnya. Berita-berita luar negeri, pada minggu ini beberapa bank sentral kembali dilaporkan mempertahankan suku bunga rendahnya yaitu Bank Sentral Australia di level 2,5%, Bank Sentral Eropa di level 0,05%, sementara Bank Sentral Inggris di level 0,5%. Dikarenakan situasi perekonomian global yang mengalami penurunan. Komisi Eropa memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara-negara utama kawasan Eropa yaitu Perancis, Jerman, dan Itali dari tahun 2014 hingga 2016. Namun untuk Inggris dan Spanyol justru dinaikkan. Untuk mengakhiri potensi risiko penggelapan pajak luar negeri, maka dikabarkan Singapura akan segera mengadopsi kebijakan OECD dalam keterbukaan informasi pajak. Pekan ini market ekonomik mengumumkan kinerja sektor jasa Inggris terburuk dalam 17 tahun terakhir pada bulan Oktober lalu dikarenakan lemahnya tingkat permintaan dalam negeri. Berita terakhir, Bank Sentral Tiongkok akhirnya resmi memberikan suntikan dana likuditas tambahan sebesar 769 miliar yuan ke sektor perbankan Tiongkok. Hal ini dilakukan untuk membantu pemulihan ekonomi negaranya tanpa harus memotong suku bunga acuan. Demikian Fibis News Landing Topics Pekan ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat berakhir pekan dan salam Fibis! Sampai jumpa di edisi berikutnya.